Intro Kembali lagi di Selam Itu Indah, langsung aja yuk kita lihat sama-sama berita apa sih yang lagi viral saat ini, ini dia beritanya Pedagang di Pasar Petisah mengaku penjualan jahe merah meningkat hingga 3 kali lipat dari biasanya Terutama sehari setelah 2 warga Indonesia dinyatakan terjangkit virus Corona Senin lalu Ramainya pembeli dan persediaan yang tetap membuat harga merangkak naik Sebagian pembeli merupakan pelanggan lama yang biasa membeli jahe merah, namun sebagian lainnya merupakan pembeli baru Mereka mengaku mendengar informasi dari media sosial bahwa minum jahe merah bisa meningkatkan kebugaran tubuh guna menangkal serangan virus Corona Selain memborong jahe merah, mereka juga membeli rempah-rempah lainnya Oke ini Masya Allah ya, warga borong jahe merah karena disangka dapat mengobati virusnya yang bikin viral ini kayaknya penjual jahenya sendiri Ustaz Febri bagaimana komentarnya? Ya kalau misalnya manfaat jahe betul, karena pernah Rasulullah kedatangan seorang raja dari Versia membawa satu bungkus jahe Lalu diiris-iris dan sahabat dikasih satu persatu, ya jadi ternyata itu sebagai penghangat Penghangat? Ya jadi memang luar biasa, maka Al-Quran mengangkat khusus tentang minuman nanti di surga adalah minuman dari jahe Ya tapi tidak harus begitu juga, karena dengan menzolimin orang lain kasiat itu pasti akan hilang Jadi sesuatu yang akan di expose lebih tinggi, karena kan kita mengharapkan keajaiban Keajaiban itu hanya dua, yang pertama dari Allah dan yang kedua itu dari syaitan Maka karena kita nafsu untuk mengambil dan menzolimin orang lain, maka Allah melepaskan keajaiban tersebut Nah maka yang wajar-wajar saja, insya Allah akan jauh lebih manfaat Masya Allah, dari Ustaz Syam komentarnya bagaimana nih? Dan dari ini kita lihat keberkahannya ya Bu ya, makanya Allah katakan dalam Al-Quran Bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka termasuk ada Corona muncul tapi keberkahan bagi para penjual Selama dia tidak menzolimi customer-nya Harga gak dinaikin Ya harga gak dinaikin, atau kalau misalnya naik mungkin karena persediaannya terbatas Kalau misalnya naik mungkin karena susah dapatnya, maka ini masih wajar Akan tetapi kalau ketika sudah masuk dalam tahap kezoliman atau menzolimi orang lain Apalagi menzolimi tetangga, teman sendiri, langganan, maka ini yang dilarang dalam agama Tapi selama dalam batas sewajarnya, ini yang disebut dengan Allah kasih satu kesulitan tapi Allah kasih keberkahan lainnya Dengan adanya Corona atau misalnya Covid-19 ini Kita lebih menyadari betapa kita kurang bersyukurnya dengan udara segar Selama ini kita tidak pernah menghargai udara segar yang diberikan Allah Oksigen diberikan Allah, tapi ternyata muncul ini kita langsung menghargainya Masya Allah langsung aja sekarang kita dengarkan kesimpulan dari tema kita pagi hari ini Yang bersambung yang pertama dari Ustaz Mulana dan juga berikutnya dari Koko Lim Ustaz Mulana terlebih dahulu Lelaki kuat, virus tak mendekat Kalau mau kuat, kendalikan diri kita Karena kata Nabi, orang yang kuat itu bukan dari fisiknya bisa membanting orang Tapi yang kuat itu bisa menahan amarannya Nahan emosi, nahan segala-galanya Dan ternyata kita harus hidup pribadi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW Dan insya Allah segala sesuatu ambil hikmahnya Karena segala sesuatu meraih pahala Jika kita mengambil hikmah dari setiap banyak kejadian Tanpa ada keluhan, tanpa ada kepanikan, dan tanpa ada salim menyalahkan Lelaki kuat, virus tak mendekat Oleh karena itu pertama, perbanyak puasa sunnah Seperti Nabi Daud, syukur-syukur bisa puasa sunnah Daud Nabi Daud seorang lelaki-laki pria yang paling gagah Karena Allah suka berpuasa Lalu yang kedua, perbanyak istighfar Minta ampun kepada Allah SWT Yang ketiga, makan-makan yang halat dan baik Jangan pernah menyentuh makan-makanan yang haram Lalu yang keempat adalah perbanyak sedekah Kenapa? Karena salah itu Kalau kita sudah melakukan semuanya Maka selanjutnya bertawakallah kepada Allah SWT Fa'idza az-zamta fatawakal Allah Kalau kita sudah bulakan tekat kita Serahkan semuanya kepada Allah SWT Karena yang bisa menyembuh hanya Allah SWT Masya Allah Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Demikinlah berjumpa kita hari ini Semoga bermanfaat Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!